Mitos atau fakta Israel bangsa biadab Ini adalah video warga Israel menirukan warga Palestina yang jadi korban kejahatan Israel Ketika saya melihat di timeline saya, begitu banyak orang yang mengutuk Israel Begitu banyak orang yang membela Palestina Dan merasa bahwa Israel ini adalah bangsa yang biadab, bangsa yang sungguh keji Tapi sekarang kita mesti sadar dulu Coba boleh gak kita pakai dulu logika kita sebentar dan kita kesampingkan dulu emosi kita Yang berperang sekarang bukanlah antara Israel melawan Palestina Presiden Palestina sudah bilang bahwa yang perang bukan mereka Yang perang adalah antara Hamas dan Israel Hamas ini adalah yang memerintah di jalur Gaza Dan mereka bertujuan, tujuan hidup mereka adalah menghancurkan Israel Jadi yang berperang antara dua ini Nah apakah saya membela Israel? Tidak, saya tidak membela Israel Apakah saya membela Hamas? Saya juga tidak membela mereka Karena mereka berdua sama-sama jahat Israel menyerang rakyat, memblokade rakyat, membuat rakyat kelaparan Dan Hamas juga seperti itu Hamas bahkan mencuri dari rakyat Yang harusnya makan untuk rakyat malah dicuri Yang harusnya misalnya bahan bangunan untuk sekolah, untuk rumah sakit malah dicuri sama mereka Jadi saya membenci dua-duanya Saya tidak suka sama tentara Israel Saya juga tidak suka sama tentara Hamas Tapi mereka terpaksa berperang ya Sudah pasti yang menjadi korban siapa? Rakyat Palestina Yang harus kita dukung ada siapa? Rakyat Palestina Boleh gak kita seperti ini? Boleh gak kita mendukung? Boleh gak kita membela tanpa membenci yang lain? Nah kalau misalnya kita lihat Pak, tapi Israel itu kan jelas-jelas jahat pak Israel itu lihat tuh pak Para influencernya mengejek-ngejek rakyat pak Gini loh Memang ada Israel yang mengejek-ngejek rakyat Palestina Video ejekan semacam ini gak cuma satu Kalau diamati Video ejekan ke korban Palestina Seperti jadi tren di kalangan konten creator Israel Nah apakah sikap mereka biadab? Ya, sikap mereka biadab dan tidak bagus sama sekali Tapi pertanyaannya gini loh Apakah misalnya ada 50 influencer Anggaplah 100 influencer yang jahat Apakah itu artinya seluruh rakyat Israel jahat? Ya enggak juga gitu kan ya Apakah misalnya kalau rakyat Indonesia Ada 100 orang, 200 orang, 300 orang yang membunuh Apakah itu artinya seluruh Indonesia jahat? Ya tidak juga Jadi please Yang kita benci itu jangan kita mengutuk adalah bangsanya gitu ya Karena disana juga banyak orang-orang yang baik Orang-orang yang dia merawat anaknya Dia juga bekerja sehari-hari Apa dosanya kok tiba-tiba bisa dibenci seperti itu? Enggak fair gitu ya Seperti misalnya kita bilang bahwa Ini China jahat sekali Sekarang salahnya China apa? Gitu ya Kalau misalnya kita mau bilang bahwa Ini Amerika gitu ya Amerika juga jahat Amerika itu seringkali misalnya menyerang Iraq Menyerang Iran Menyerang yang lain-lain Iya Sebagian dari pemerintahnya iya Tapi apakah artinya semua masyarakat dari Amerika jahat? Ya tidak Jadi kalau kita membenci Bencilah tindakannya Tapi jangan membenci seluruh bangsanya Oke Masuk akal kan?